Bismillahirrahmanirrahim Setelah kami mendapatkan laporan secara lengkap dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Sikmalaya Termasuk juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Sikmalaya Bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan penyebaran virus Corona di Kota Sikmalaya Untuk orang dalam pengawasan saja, orang dalam pemantauan Kita akumulatif dari pertama ada 251 orang Dan sekarang sedang berproses ada 213 orang masih dalam pemantauan Karena 38 sudah selesai Lalu juga pasien dalam pengawasan Akumulatif dari pertama sudah ada 11 pasien PDP Dan Alhamdulillah proses sekarang tinggal 6 Karena sudah selesai 4 pasien Lalu dari pasien PDP perlu kami sampaikan Ada satu orang yang meninggal Lalu hari ini Berdasarkan hasil tes Revit tes oleh Dinas Kesehatan Bahwa di Kota Sikmalaya yang positif Virus Corona atau COVID-19 ada 5 yang positif Jadi peningkatan yang naik 1 menjadi 5 Ini angka yang luar biasa bagi kita semua Untuk itu kami Tim gugus tugas Lalu musawarah Pimpinan daerah Muspida Kota Sikmalaya Kita harus mengambil sikap Dalam rangka mencegah daripada penyebaran virus Corona di Kota Sikmalaya Karena ini tidak ada jalan lain bagaimana kita ingin menyelamatkan warga Kota Sikmalaya Salah satunya bagaimana kita meminimalisir, mengurangi Orang yang datang masuk ke Sikmalaya Khususnya yang wilayah-wilayah yang terjangkit Atau wilayah-wilayah yang zona merah dengan virus Corona Untuk itu kami akan melaksanakan karantina wilayah Atau pembatasan wilayah yang masuk Kota Sikmalaya Dari seluruh pembatasan Kota Sikmalaya Yang pertama mulai tanggal 31 Maret Selama satu bulan penuh Yang pertama adalah akan melarang beroperasinya Angkutan-angkutan umum Baik darat, udara termasuk PJKA Yang datang masuk ke Tasikmalaya Dari daerah-daerah yang terjangkit Yang kedua juga kita Membangun posko-posko di perbatasan Untuk memeriksa kendaraan-kendaraan pribadi Kendaraan-kendaraan barang yang masuk Kota Tasikmalaya Khususnya kendaraan-kendaraan pribadi akan dicek gitu kan Di posko akan kita siapkan pengecekan Apakah kesehatannya baik Kalau kurang baik untuk segera Dikonfirmasikan kepada pelayanan kesehatan yang ada di Kota Tasikmalaya Perlu kami sampaikan untuk angkutan barang Termasuk juga termasuk sembako Yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Jangan khawatir itu bisa masuk ke Kota Tasikmalaya Bagi warga Kota Tasikmalaya Atau yang punya tugas di luar Kota Tasikmalaya Dinas atau berkantor Itu harus membawa surat tugas Dari masing-masing instansi Atau kantor-kantor yang mempekerjakannya Jadi Bapak Ibu yang saya hormati Masyarakat Tasikmalaya yang kita cintai Ini kami lakukan Demi keselamatan seluruh Aga Kota Tasikmalaya Harapan kami masyarakat kita Setelah melalui edaran Yang kami keluarkan Himbowan termasuk maklumat dari Kapolri Ini tidak main-main Saya harapkan masyarakat tidak menganggap sepele Begitu luar biasanya penyebaran virus corona Lalu juga keterbatasan kami Pemerintah Kota Tasikmalaya Keterbatasan dalam rangka pelayanan medis Kita sudah mendata Berapa jumlah rumah sakit di Kota Tasikmalaya yang mampu Untuk menyiapkan ruang isolasi Sangat terbatas sekali Berapa dokter Berapa perawat Para petunjang medis yang lainnya Ini sangat terbatas sekali Belum APD Alat pelindung diri yang sangat sulit dicari Tetapi kita selalu berupaya Salah satu upayanya Adalah harapan kami kepada seluruh masyarakat Mematuhi Surat edaran melalui kota Yang sudah kami keluarkan Himbowan-himbowan dari pemerintah Baik pusat maupun provinsi Termasuk juga maklumat dari Kapolri Dengan yang pertama Pola hidup bersih dan sehat Menjaga jarak diantara kita Mempersihan lingkungan sendiri kita Termasuk juga Cuci tangan Dan yang paling utama juga adalah Lebih baik di rumah saja Kalau tidak penting Lebih baik di rumah saja Ini akan lebih efektif Bagaimana kita bisa meminimalisir Daripada penyebaran virus corona Yang masuk menjadi wabah kita semuanya Untuk itu kami berharap Kami suruh masyarakat bisa bekerjasama Terima kasih kepada TNI, Polri, teman-teman Dari Muspida, para medis Para perawat yang gak ada terdepan Termasuk penjuang medis Yang hari ini kita doakan mereka Mudah-mudahan mereka selalu sehat Dan yang paling utama Kalau kita mendukung mereka Para gada terdepan Para pejuang Dokternya, perawatnya Petugas medis lainnya Adalah mari kita sama-sama Mematuhi seluruh peraturan-peraturan Edaran-edaran yang ada Sehingga ini akan menjadi sebuah Kebersamaan yang sangat baik Dalam rangka keselamatan Kota Tasikmalaya yang kita cintai Sekali lagi Ini kami perlu sampaikan Jangan sampai informasi Berbeda di lapangan Bukan lockdown kita Kalau lockdown itu mengunci semua Tetapi ini namanya Karantina wilayah Atau pembatasan wilayah Meminimalisir orang masuk ke Kota Tasikmalaya Memeriksa orang masuk Tasikmalaya Lalu juga memeriksa orang ke luar Kalau tidak penting Karena bagaimanapun inilah Salah satu cara yang Dianggap kita efektif Dalam rangka mengurangi Meminimalisir penjebaran virus corona Di Kota Tasikmalaya Terima kasih kepada semuanya Dan tidak lupa Kita selalu berdoa kepada Allah SWT Tuhan yang mengkuasa Mudah-mudahan kita diberikan Keselamatan oleh Allah SWT Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe, like, and share Selamat menikmati Selamat menikmati